Intro Hai Beauties, setuju kan kalau aku bilang thrifting itu lagi mengetrend banget di kalangan anak muda? Pas banget nih di season kali ini, aku akan ajak kalian untuk berusukan ke berbagai thrift store di Jakarta dan sekitarnya. Penasaran kayak gimana serunya? Ikutin aku terus yuk! Nah Beauties, lokasi pertama yang aku datengin adalah Metro Atom Pasar Baru. Di sini tuh bisa dibilang surganya thrifting bagi anak-anak muda. Di sini kalian juga bisa menemukan segudang baju-baju second cewek maupun cowok di lantai 3 dan juga 4. Nah Beauties, toko yang ini aku lihat-lihat jual banyak banget nih pakaian kursus perempuan. Kita lihat yuk koleksinya. Beauties, kayaknya ada kakak yang punya toko ini nih supaya lebih seru lagi. Yuk kita ajak ngobrol sebentar. Kalau kak DJ sendiri, udah punya usaha thrift shop ini sekitar berapa lama sih kak? Ya sekitar 5-6 tahun lah. Hmm nggak lama juga ya. Selain punya toko yang offline store kayak gini, kakak juga jual baju di online shop nggak kira-kira? Ya, kita nggak jual baju di online shop. Soalnya orang online shop itu ngambil barang ke kita jadi kita jatuhnya distributor. Kebetulan aku juga penasaran sih kira-kira kalau misalnya anak muda yang ke sini, mereka tuh paling sering nyari baju yang apa nih kak? Entah itu misalnya celana atau mungkin mantel atau dress gitu. Yang sering sih yang kayak sekarang ya Korean style, American style gitu ya. Yang dipakai, yang penting nyaman aja yang nyaman terus dia yang gaul, unik ya gitu yang brand juga gitu biasanya. Hmm aku juga merhatiin sih kak dibanding toko lain, khususnya tuh toko kakak ini tuh paling banyak banget baju-baju perempuan. Itu ada alasan khususnya nggak sih kak? Karena kan di sini kan udah banyak kata-rata baju tuh atasan, baju-baju cowok. Kita pengen cari ciri khas, beda daripada yang lain. Biar mereka itu nanti ada pilihan gitu. Jadi kita cari tempat benar-benar yang kalau nggak brand, unik yang mereka suka. Kalau untuk segi harga, yang paling murah itu berapa kak? Terus yang paling mahal itu kira-kira berapa? Oh iya, kalau yang khusus atasan begini, dia biasanya kita jual 50-75. Tapi kalau yang dress, model dress yang kayak gini, kita bisa jual antara 75-125 sampai 150. Kalau 150 itu yang ada brand. Nah kak mumpung aku lagi liat-liat di sini, boleh nggak kakak nunjukin misalnya salah satu baju yang pengen kakak rekomendasiin buat beauties? Yang nanti kalau misalnya pengen trip shop, ngunjungin toko kakak nih. Salah satunya yang begini ya, ini baju yang satunya brand, salah satu brand dress yang biasanya suka dicari pelanggan ya. Karena dia mereknya, ada brandnya Kelvin Plain, harganya sekitar 150-an. Itu udah paling mahal. Gimana beauties? Boleh juga kan barang-barangnya JJ Collection ini? Kalian jangan lupa mampir ya! Hai semuanya, silahkan datang ke toko JJ Collection Pasar Baru Atom Lantai 3 Blok DKS 01. Ditunggu ya, banyak barang-barang bagus, unik, brand, dan pastinya nggak bakalan kecewa deh! Nah beauties, aku ketemu lagi nih satu toko lainnya yang jual banyak banget baju perempuan-perempuan yang eye-catching dan feminin. Yuk kita lihat koleksinya sama-sama! Beauties, di store Korean Fashion ini juga banyak dress-dress cantik loh! Kalau kata Kak Ita yang jaga toko, toko ini udah ada sejak 15 tahun yang lalu loh! Nah tadi aku juga udah sempet lihat beberapa koleksi pakaian di sini nih Kak. Aku juga intik nama tokonya tuh Korean Fashion. Emang di sini tuh khusus untuk Korean Fashion atau memang nama tokonya aja gitu Kak? Nama tokonya sih emang Korean ya, cuman ya kalau masalah fashion campur lah semua. Oh, campur. Kalau biasanya anak muda yang ke sini, mereka tuh paling sering nyari pakaian jenis apa sih Kak? Banyak sih kalau anak muda nyarinya yang kayak model-model blouse-blouse oversize gitu ya, tergantung sih. Range harga pakaiannya tuh yang misalnya termahalnya berapa atau mungkin yang termurahnya tuh berapa? Kisaran apa? Kita standar dari harga 80-an ya, sampai ada yang 2,5-200 gitu beda-beda setiap. Oh iya Beauties, di sini ada coat dari brand Esprit loh! Keren ya, pas banget untuk traveling ke luar negeri. Oh iya, aku juga dapat beberapa rekomendasi beberapa dress dari Kak Ita nih. Salah satunya ada dress stripe hitam putih yang mirip kayak celana aku. Terus ada juga dress vintage motif floral yang kayak gini nih. Model-model gini kan vintage-vintage. Nah iya, orang-orang lagi high banget ya. Lagi hate ceritanya ya. Nah Beauties kalau misalnya mau beli dress-dress yang lucu-lucu yang vintage banget kayak gini, langsung aja ke tokonya Kak Ita di Korean Fashion. Karena kalian juga harus rembutan nih sebelum keduluan sama pembeli yang lain. Boleh nih kalau mau nyari-nyari dress, baju yang keren-keren gitu, boleh datang ke Korean Fashion Lantai 3 Metro Atom Pasar Baru. Oke Beauties, aku udah puas muter-muter Metro Atom Pasar Baru. Sekarang aku mau ke lokasi thrifting selanjutnya yakni di Pasar Santa. Let's go! Hai Beauties, jadi sekarang aku udah sampai di Pasar Santa nih. Katanya ada beberapa thrift store yang barangnya itu udah dikurasi. Jadi memang yang disediakan itu barang-barangnya pilihan banget. Keren kan? Yuk kita cek koleksinya. Store ini menarik perhatianku deh Beauties, nama tokonya Palpak. Jadi mereka jual vintage t-shirt, toys, dan art gitu. Eh itu ada Kak Agung, owner dari Palpak. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Di Palpak tuh hobi. Dari saya sendiri sih pribadi yang punya. Lebih seneng mainan, nyari kaos yang aneh-aneh. Sama suka pake topi aja ya. Tuk topi juga yang aneh-aneh. Senengnya nggak banyak orang pake lah. Orang-orang yang kesini tuh, mereka tuh lebih dominan cari outfit kah? Cari aksesoris atau mungkin nyari action figure atau kaset-kaset jadul kayak gini? Nah kalo kita tuh disini emang dominannya t-shirt ya. Mulai dari yang vintage yang LR 80-90 gitu-gitu 2000. Makanya orang yang dateng sini tuh lebih seneng nyarinya yang ke vintage t-shirtnya. Ini kebetulan ada pre-band nih. Pre-band. Ini pre-band lama, 90-an. Nah yang membedakan ini kayak vintage t-shirt sama t-shirt biasa pada umumnya apa sih Kak? Sebenernya kan kas promo ya. Nggak dijual mungkin ya jaman dulu gitu. Mungkin beli kacamatanya dapet ini gitu. Gratis, free gitu-gitu. Terus yang berbeda tuh jahitannya di sini. Jahitannya satu. Dia ada sama kaos saya nih dua. Oh iya bener-bener. Sama ini bawahnya juga sama. Rata-ratanya 90-an tuh begini. Sama sama ini. Ini juga kaos promo juga. Ini juga tahun 90-an juga Kak? Sama kayaknya ini biasanya masih made in USA kayak gitu-gitu. Lebih limited. 90-an tuh udah jarang ada lagi gitu. Makanya kalo jual vintage t-shirt itu dari range harga yang termurah tuh biasanya berapa sama yang di sini yang termahal tuh berapa Kak? Range-nya dari situ dari start 50-an sampai jutaan sih. Oh dengan 10 jutaan juga Kak? Setelah kita jual ke luar negeri. Market kita juga ada yang di luar gitu-gitu. Oh jadi emang dikirim dari sini terus sampai ke negara-negara lain gitu? Hmm bisa sampai puluhan juta juga. Oh oke. Satu kaos. Saat itu untuk kayak satu kaos aja bisa kayak jutaan gitu Kak harganya? Hmm bisa puluhan malah dari sekarang. Wah itu yang bener-bener rare collection banget kayaknya ya. Biasanya tuh merchandise band. Oh iya kalo kaos band emang harganya kan masih lebih mahal dari kaos biasa ya. Ya lebih mahal dari kaos biasa bener. Gak cuma ngomongin soal vintage t-shirt yang super rare. Mainan-mainan di Palpak ini mostly juga susah dicari loh beauties. So gak heran harganya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Wah lumayan banget ya. Jadi buat beauties yang lagi hunting t-shirt vintage atau mainan jadul bisa banget kesini. Palpak tuh ada di Pasar Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Lantai 1 nomor 80. Semua e-commerce ada. Kita buka menen sampe minggu jam 11 sampe jam 8 lah jam 9 gitu. Gimana beauties? Seru banget ya trip store di Pasar Santa ini. Emang sih gak sebanyak di Metro Atom. Tapi disini tuh dikurasi banget barangnya. Bahkan ada rare item segitu loh. Nah masih ada satu lokasi thrifting lagi nih yang mau aku samperin. Lokasinya lumayan jauh yaitu di Alam Sutra. Tapi kalo aku liat di Medsos tempatnya tuh keren banget. So ikutin aku terus ya. Beauties aku udah sampai di Vintage Vibes di kawasan Broadway Alam Sutra. Dari luar aja geli banget ya. Gak sabar pengen liat langsung ke dalam. Kesan pertama begitu masuk Vintage Vibes nyaman dan luas banget. Gak cuma jual baju-baju second. Mereka juga jual buku-buku, furniture sampe perlengkapan bayi loh beauties. Oh iya aku juga sudah janjian nih sama Kak Daniela yaitu marketing dan store head dari Vintage Vibes buat ngobrol-ngobrol. Ternyata mengelola thrift store sebesar ini tuh gak mudah loh beauties. Sebenernya kesulitannya tuh karena kita ngejual barang second. Jadi maintenance nya mungkin bakal harus lebih ekstra dibanding kita jual barang baru. Iya bener. Karena kan kita juga sistemnya titip jual. Jadi kita punya barang-barang disini tuh beberapa ada yang punya vendor. Jadi mereka titip jual di tempat kita. Jadi kita harus maintain barang-barangnya supaya gak rusak. Supaya kita tetap bisa jual. Itu sih. Nah selain ada toko oven kayak gini nih Kak. Kira-kira tuh Vintage Vibes ada yang bisa diakses melalui online gitu gak sih? Nah mungkin sosial medianya atau mungkin bisa kayak lewat e-commerce gitu. Sebenernya kita punya e-commerce. Cuman kita tuh lagi aktif di Instagram. Jadi seminggu sekali tuh kita biasanya ngadain Instagram live. Untuk jual baju-baju pre-love. Atau sebenernya kalo misalkan pengen liat barang-barang yang lain selain baju. Kayak misalkan furniture gitu-gitu. Bisa langsung DM aja. Nanti kita fotoin barang-barangnya. Kenapa di Vintage Vibes itu jualnya gak cuma pakaian aja Nika? Karena kan memang kalo thrifting itu kan identiknya jual pakaian aja Nika. Kenapa disini tuh menurut aku koleksinya lengkap banget gitu. Oke. Karena kita mikirnya kalo misalkan thrifting tuh gak cuman baju. Karena lebih segmented kan. Oh iya bener-bener. Jadi kita pengennya bikin mumpung belum ada juga nih di Jakarta. Tempat thrifting yang punya store sendiri dan cukup besar. Iya ini besar banget ya. Jadi kita mikirnya kenapa gak sekalian aja kita adain semua barang. Mulai dari furniture, houseware, sampai barang bayi juga kita ada gitu. Iya maksudnya juga tepas lagi muter-muter nih gitu tuh lumayan kayak. Impresif juga karena barang-barangnya lengkap banget. Jadi kayaknya kalo misalkan kesini tuh gak bakal cukup deh kalo cuma beli pakaian aja. Kalo khusus anak muda nih yang pernah datang kesini mereka tuh paling sering nyari apa sih Kak? Oke kalo misalkan cewek-cewek udah pasti baju yang lagi digambil tuh yang crop top gitu kan sebenernya. Terus kayak outer-outer gitu sih. Kalo anak muda biasanya mereka baju dan tas. Nah kira-kira mungkin ada gak sih Kak? Barang yang disini tuh yang dijual paling mahal tuh kira-kira yang jenisnya apa? Mungkin kayak pakaian atau mungkin furniture atau mungkin pajangan-pajangan lain tuh yang kira-kira dijualnya cukup mahal tuh yang mana? Kalo dari fashion sendiri kita yang paling mahal tuh ada di 2-3 juta itu untuk tas high brand. Iya tas high brand kita jual. Tapi kalo untuk yang barang antiknya kita tuh kayak punya berangkas VOC gitu. Berangkas jaman VOC gitu harganya sekitar 150 juta. Nah kalo tadi Kakak juga sempat mention kan disini kan beberapa ada barang yang kayak titip jual gitu ya. Nah itu kalo misalnya titip jual tuh kayak prosesnya gimana sih Kak? Oke kalo untuk proses titip jual tuh sebenernya temen-temen tinggal bawa aja barangnya ke store. Nanti kita kurasi terus nanti kita juga ada sistem deal harga gitu sama kita via WhatsApp gitu. Jadi sebenernya gampangnya tinggal bawa barang-barangnya aja. Karena kita terima semua barang sih no brand juga kita terima asal kondisinya masih bagus. Oke untuk temen-temen semua yang mau belanja thrift atau mungkin punya banyak barang yang belum tau mau diapain bisa titip jual ke Vintage Vibes. Kita ada di Alam Sutra, Flavor Bliss, Tanggerang Selatan. Kita buka setiap hari, Senin sampe Jumat kita buka jam 1 sampe jam 9 malam. Tapi kalo weekend kita buka jam 11 sampe jam 10 malam. Gimana beauties? Kalian udah pernah mampir ke Vintage Vibes belum? Kalo belum, yuk buruan mampir kesini. Oke itu tadi ngobrol-ngobrol seru aku sama Kak Daniela. Oh iya beauties, hari ini aku juga janjian sama Kak Yoga, fashion editor beautynesia.id. Nah aku mau tau pandangan Kak Yoga mengenai trend thrifting di kalangan anak muda zaman now. Sebenernya menurutku thrifting itu kan udah lama ya gitu. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa sekarang booming lagi gitu kan. Kalo dulu kan mungkin cuma segelintir orang yang suka vintage aja. Tapi sekarang thrifting tuh menurutku sekarang sebenernya bukan trend tapi udah jadi kayak alternatif bagaimana kita how we consume fashion gitu. Maksudnya sekarang mungkin orang thrifting bukan cuma cari barang unik aja. Tapi juga biasa aja alternative package cari barang tertentu kalo misalkan barang branded yang misalkan udah discontinue. Atau misalkan karena harganya lebih murah aja sih gitu. Dan yang terakhir kenapa juga sekarang orang mulai nge thrift gitu ya. Karena menurutku baik Gen Z dan juga sebagian masyarakat tuh udah sadar akan pentingnya sustainable gitu. Dan lewat thrifting kan itu jadi cara paling gampang lah gitu. Nah kira-kira kalo pandangan kamu nih sebagai seorang fashion editor. Thrifting itu kira-kira bakal bertahan sampe berapa lama nih untuk jangka sekarang nih khususnya. Karena kan Gen Z tuh beberapa suka ada yang bosenan atau mungkin karena nanti bakal ada trend-trend baru yang bakal menggantikan thrifting mungkin. Kira-kira bakal bertahan berapa lama? Mungkin menurutku kedepannya justru udah jadi gaya hidup ya gitu. Karena sebenernya balik lagi bukan trend tapi lebih kepada. Sebenernya jadi alternatif kita berbelanja aja sih gitu. Dan kenapa bisa booming juga aku tampakkan dari yang pertama adalah sekarang tuh dengan perkembangan media sosial. Orang kan makin ekspresif ya dengan fashion gitu. Ah bener-bener. Udah bebas memberi gaya apapun gitu gak kenal lintas gender lah bahkan lintas gaya gitu. Dan mereka pasti anak-anak kuda ini butuh sesuatu yang unik dan beda dari yang lain gitu kan. Jadi kayak ya karena gue udah sering mungkin barangnya sama kalo ada yang di brand yang udah mainstream gitu di department store. Ya kenapa engga gue cari yang lebih unik di thrifting gitu. Apalagi juga sekarang kan trend fashion itu kan berputar jadi nostalgi-nya tuh sekarang kan booming lagi ya. Ya era Nine Piece lah terus Y2K lah era 2000an jadi orang-orang juga kayaknya lebih ingin mencari barang yang unik juga. Jadi menurut gue sih kedepannya thrifting justru udah jadi gaya hidup ya gitu. Mungkin ketika oh gue lagi pengen tas dari brand A gitu atau baju dari brand A tapi udah gak ada nih. Gue cari reliefnya aja deh gitu atau thriftingnya gitu. Nah menurut kamu sendiri sebenernya thrifting tuh khususnya pakaian nih. Ngasih dampak buruk gak sih ke dunia fashion? Karena kan pasti di thrifting itu banyak banget barang-barang branded yang dijual dengan harga miring kan dibanding harga asingnya yang lumayan pricey gitu. Terus apalagi juga dengan adanya industri UMKM garment di Indonesia mungkin mereka bakal merasa kayak kalah kaling atau gimana? Nah kira-kira menurut kamu gimana? Aku akan melihat dari dua sisi ya. Memang thrifting fashion itu seperti kita ketahui pemerintah kan baru-baru aja ini melarang impor baju bekas. Kenapa dilarang? Berdasarkan yang aku baca di berita memang karena alasan kesehatan. But make sense? Ya bener-bener. Tapi kita juga mesti melihat dari sisi lain bahwa ada bisnis di dunia thrifting ini gitu kan. Bahwa dunia bisnis thrifting ini juga memberi lapangan pekerjaan gitu kan buat masyarakat. Jadi menurutku tuh sebenernya yes bisa mengancam eksistensi brand fashion lokal karena harga itu lebih murah gitu kan. Dan kualitas juga pasti ada yang bagus gitu kan. Siapa sih yang gak tergoda punya barang branded gitu. Nah hal yang affordable. Yang hadain super miring gitu kan. Nah menurutku tuh justru sebenernya udah saatnya mungkin si pelaku bisnis thrifting ini dibantu pemerintah untuk mulai local source. Maksudnya kita kan di Indonesia tuh penduduk udah ada 250 juta lebih gitu kan. Pasti kita menghasilkan banyak sekali limbah fashion gitu kan. Jadi alih-alih impor menurutku kenapa enggak? Maksudnya kita udah mulai bikin sistem yang bisa mengakomodir limbah fashion masyarakat kita untuk bisa dijual kembali gitu. Oke aku sebenernya kayak impresif banget sama buat cobaan Kak Yoga barusan. Oke langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Nah sebagai seorang vision editor terus juga sebagai seseorang yang suka thrifting. Nih kadang-kadang menurut kamu tips buat thrifting buat pemulang atau untuk beauties yang belum pernah thrifting sebelumnya. Tapi mulai kayak tertarik nih untuk thrifting pertama kalinya. Apa aja yang harus dihiapin atau mungkin kayak harus nyari-nyari info yang kayak gimana? Oke aku berbicara di pengalaman pribadi ya. Oke. Kadang-kadang suka up and down dalam thriftingnya nih gitu kan. Menurutku ketika ingin thrifting, satu know your closet first gitu. Maksudnya kamu harus tau kamu udah beli baju apa aja sih atau busan apa aksesori apa aja sih dari mana kamu gitu. Yang kedua sebelum thrifting ada baiknya menurutku decluttering ya gitu. Misalnya ini memberi space baru ke baju kita. Karena tentunya kalau kita suka thrifting kita juga ingin menerapkan prinsip sustainable dong gitu kan. Beli baru juga ya kita declutter yang lama gitu kan. Yang ketiga kalau kamu beli thriftingnya langsung research sih. Yang menurutku yang penting kamu research tempatnya gitu. Sesimpel kayak tempatnya kayak gimana keamanannya gitu kan. Pasti kita risiko pergi sendiri kan untuk pertama kali. Terus yang keempat menurutku juga ini sih yang paling penting juga ya. Makan dulu biar keseluruhan thrifting ya. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Kita jalankan thrifting ya. Kita kalau belanja ke supermarket aja dengan lapar pasti impulsif. Iya gak sih? Iya jadi pengen aduh kayaknya nyobain jajaran dulu deh. Iya kan let alone jauh kesehatan juga ya gitu. Biar gak pusing disana gitu. Dan yang terakhir menurutku juga paling penting adalah Balik ke poin pertama. Dengan tau apa yang kita punya. Thrifting itu kan sebenernya kita belanja random ya. Iya bener bener. Oke gue mau beli blazer. Tapi kan blazer dari belanja itu kayak gimana belum untuk ada gitu kan. Iya bener. Nah tapi ketika kamu misalkan ngeliat di rak-rak atau penjual itu kan. Kayak oh iya ini blazer nya lucu. Gue bisa pakai baju yang udah gue punya ini ya gitu. Jadi thrifting itu is all about mix and match your own personal style sih. Wah keren banget ya beauties. Point of view nya Ka Yoga jadi nambah insight baru nih buat kita. Thank you Ka Yoga udah sharing. Nah itu dia beauties keseruan kita hari ini. Udah jalan-jalan ke berbagai thrift store di Jakarta dan sekitarnya. Untuk beauties yang pengen nge thrift langsung aja datangin ke beberapa toko yang udah aku tunjukin hari ini. Nah nextnya kira-kira di video kita bahas apa ya. Untuk tahu jawabannya stay tuned terus di Indonesia. Bye beauties. Bye kira, kira-kira. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Terima kasih.